Laga Timnas Indonesia vs Thailand di final SEA Games 2023 diwarnai beragam momen menarik selebrasi dini Indra Shafri hingga Sumarji tersungkur di tengah kericuhan. Duel Timnas U22 Indonesia lawan Thailand di final SEA Games 2023 berlangsung penuh drama. Laga yang berlangsung di Stadion Olimpik, Phnom Penh, Kamboja, Selasa, tanggal 16 Mei tahun 2023, itu harus melalui babak perpanjangan waktu. Skuad Garuda Muda memimpin terlebih dahulu lebih dulu lewat dua gol Ramadan Sananta di babak pertama. Sundulan Sananta yang meneruskan lemparan ke dalam Alfeandra Dewangga merobek jala Thailand pada menit ke-21. Sananta menggenapi keunggulan Garuda Muda lewat golnya pada menit ke-45 tambahan waktu 6 menit. Thailand memperkecil ketertinggalan lewat gol Sundulan Ananyot Sangwal pada menit ke-65. Momen menarik pertama terjadi ketika Wasit meniup peluit tipuan yang disangka mengakhiri pertandingan. Pelatih Timnas U22 Indonesia, Indra Shafri, sempat melakukan selebrasi perayaan karena timnya unggul 2-1. Namun rupanya Wasit tidak bermaksud mengakhiri laga yang sudah lewat satu menit dari injuri time babak kedua tersebut. Ex-pelatih Bali United itu tampak memeluk Alfeandra Dewangga dan manajer Timnas, Sumarji. Akan tetapi Wasit rupanya tidak mengakhiri pertandingan melainkan memberi kesempatan tendangan bebas untuk Thailand. Lucunya, bola tendangan bebas Thailand mengarah ke pertahanan Indonesia. Yotsakon Burapa yang menerima bola di kotak penalti langsung melakukan tendangan yang merobek jala Ernando Ari. Kemenangan Indonesia yang di depan mata harus tertunda karena 2x45 menit berakhir dengan skor 2-2. Pada babak tambahan waktu, Indonesia berhasil kembali memimpin berkat gol Irfan jauh hari. Menyerobot glunder pemain lawan, bola chip Irfan tak bisa dibendung kiper Thailand Soponwit Rakyat pada menit ke-91. Kericuhan tak terelakkan di tepi lapangan antara ofisial dan pemain kedua tim. Bahkan manajer Timnas Sumarji tampak mendapatkan tarikan dari salah seorang ofisial Thailand. Komisaris besar polisi itu sampai tumbang di lapangan. Ia lantas mendapat bantuan dari ofisial Timnas untuk merapat ke bench dan mendapat perawatan. Akibat insiden tersebut, Komang Teguh dan Soponwit Rakyat mendapat kartu merah dari Wasit. Pertandingan pun dilanjutkan, Indonesia sukses menambah keunggulan lewat gol Fajar Fathur Rahman pada menit ke-107. Beckham Putra menutup kemenangan 5-2 Indonesia atas Thailand usai membobol gawang Thailand pada menit ke-120 tambahan waktu 1 menit. Indonesia berhasil menyudahi puasa emas SEA Games yang terakhir kali didapat 32 tahun silam pada edisi 1991. Sampai jumpa di video selanjutnya.